Musisi Tanah Air turut bersuara dan menyampaikan harapannya bagi masa depan industri musik Indonesia untuk presiden yang baru terpilih, yang akan menjadi RI1 di masa jabatan 2024-2029. Salah satunya datang dari Frankie Indrasmoro, atau yang dikenal dengan nama Pepeng, ex-drammer Ben Naif. Kepada antara di Jakarta, Kamis 21 Maret, ia ingin agar pemerintahan yang baru menaruh perhatian terhadap kesejahteraan musisi. Pepeng yang kini bersolo karir menyinggung masalah perlindungan hak cipta yang belum dikelola secara maksimal, padahal menurutnya persoalan hak cipta berkaitan erat dengan kesejahteraan musisi. Pelantun lagu ceriakan dunia ini menilai masalah royalti dari hak cipta belum tersosialisasikan dengan maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Musisi, seniman, musik di Indonesia semuanya itu cuma pengen diperhatikan kesejahteraannya saja sih. Terutama belajar dari seniman-seniman yang lama, bagaimana mereka kadang-kadang kita suka melihat namanya legend, tapi kok hidupnya memprihatinkan, hal-hal seperti itu sebaiknya tidak terjadi lagi. Dimulai dari generasi sekarang sampai ke depannya sih, dan itu membutuhkan ekosistem industri yang sangat bagus dan seimbang. Hal senada juga disampaikan oleh Jason Ranti, yang menilai pemerintah perlu mewadahi musisi dalam berkreativitas. Penjanjian agrab di Sapa JJ ini mengatakan bahwa dunia musik Indonesia diisi banyak talenta, yang selama ini masih luput perhatian dan kurang mendapat kesempatan. Seriman yang bagus banyak banget, tapi itu mereka luput dari radar. Mungkin kesempatannya tidak sama atau keberuntungan yang sama saya tidak tahu, tapi banyak sekali nama-nama yang musinya diangkat karena karya-karya yang bagus. Itu saja harapan saya. Harapan-harapan dari musisi tanah air ini tentu saja berkaitan dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum KPU terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto Gibran Rangkabumingraka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kator Berita Antara, mewartakan.